Memasuki bulan suci Ramadan, banyak penjual tajil yang bermunculan di pasar-pasar tertentu. Tidak terkecuali di Pulau Alimandar, Sulawesi Barat, ini juga terdapat pasar yang menyajikan beragam macam tajil. Pasar tersebut adalah pasar sentral Bekabata, Pemersa. Di sana ada puluhan menjajak, dar kue tradisional menjajakan dagangannya. Beginilah suasana di salah satu lokasi pasar dadakan khusus jualan takjil yang terletak di Pulau Alimandar selama bulan Ramadan. Tempat yang awalnya hanya jalan setapak menuju pasar sentral, kini disulap menjadi pasar takjil Ramadan yang diserbu warga setiap harinya. Warga yang berjualan di tempat ini merupakan pedagang dadakan, dan namun ada juga yang sudah menjual sejak bertahun-tahun laus setiap bulan Ramadan tiba. Yang berbeda di tempat lainnya, khusus di tempat ini para pedagang hanya menjojakan makanan dan kue khas tradisional Sulawesi. Mulai dari kue lapis yang terbuat dari beras ketan, hingga kue khas Pulau Alimandar yakni kue paso, atau kue yang berbentuk paku. Kue paku sendiri terbuat dari gula merah dan paling banyak diminati warga. Selain itu, ada juga makanan tradisional mandar yakni sambusa yang terbuat dari terigu dan berisi daging ikan. Kedua makanan tersebut merupakan favorit warga untuk dinikmati saat berbuka puasa. Selain harganya relatif murah, di tempat ini juga warga dengan bebas memilih berbagai macam kue dan juga makanan untuk berbuka puasa. Salah satu pedagang kue mengaku, menjual takjil atau kue khas bulan Ramadan ini dilakukan sejak tahun 1999. Namun untuk di hari biasanya, dirinya mengaku tidak menjual kue dan hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. Ratusan penjual kue dadakan di tempat ini hanya sekitar 20 orang saja yang memang merupakan pedagang kue di pasar tradisional. Sementara lainnya hanya penjual dadakan di saat bulan Ramadan saja. Pedagang dadakan ini mengaku selain untuk mendapatkan penghasilan tambahan juga dan sebagai pengisi waktu di bulan kuasa. Setiap tahun pasti di sini, ibu. Nah terus di sini penjualan kue memang paling lengkap di sini ya, ibu? Iya. Harganya sendiri gimana, ibu? Relatif murah atau gimana? Iya, standar. Terus kalau Ramadan memang senang beli kue di sini ya, ibu? Makanan, ibu? Ya nggak ada sih, masak-masak. Nah, begitu. Jadi alternatifnya beli di sini? Iya, kalau nggak masuk. Terus makanannya di sini lengkap nggak, ibu? Kue-kue atau gimana lengkap nggak? Mantap. Harganya sendiri, ibu? Dibandingkan di tempat lain gimana, ibu? Iya, kalau ukuran juga. Nggak terlalu mahal, ibu. Nggak terlalu mahal ya, ibu? Oh, tiap tahun. Tiap Ramadan? Tiap Ramadan. Tahun sebelumnya juga seperti ini? Tahun-tahun kemarin mulai tahun 90. Kue kue. Iya, kue apa jadi siapa saja? Kue kue, jantimani, trote goreng, jalan kote, barang ada, lapis, don, macam-macam. Terim aja pesanan. Buka jam berapa, ibu? Jalan, 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 jalan. Zaki Zadwan, V-Channel. Ya, kalau kita melihat pasar-pasar takjil ini, kita tentunya bingung sendiri ya melihat mana, karena semuanya terlihat enak. Dan kue tradisional ini yang paling penting sangat jarang bermunculan, tapi ketika Ramadan ini mulai bermunculan semua. Keluar semua lah yang jajakan itu ya, yang punya kalian masak, langsung keluar semua. Saya kalau pilih makanan, biasanya tidak stay di suatu tempat. Hari ini takjilnya beli di sini, besok beli di sini, coba-coba. Beli coba semua. Sampai dia. K Ayah. Mereka.